Oke, selamat datang, student. Kita akan berbicara tentang Expressing Intention kelas 10 semester 1. Expressing of Intention merupakan suatu istilah ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan suatu niat, rencana, atau sesuatu yang dicapai atau diraih. Contohnya di sini ada He or She Will Dia akan atau I'm going to introduce my friend I'm going to introduce my friend Saya akan mencoba memperkenalkan teman saya atau I'm going to Saya akan Ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan suatu niat I'm going to, itu niat, akan I'm planning to I'm thinking of Saya berpikir I fully intended to, I have every intention of I intend to, atau I reckon I will Itu merupakan sebuah niat Jadi ungkapan ekspresi yang digunakan dalam bahasa Inggris menyatakan suatu niat atau rencana yang memakai seperti ini yaitu expressing intention Next I want to Saya ingin atau I want to go to Bandung I want to go to Burabudu Temple I want to go to Kutabij Itu niatan I want to make a pancake Atau I will Saya akan I will make an effort I'll visit museum today I'll visit Saya berniat Atau akan mengunjungi museum I'd like to go to I'd like to tell about my family Punya niat Untuk mengatakan Pamilinya I'd rather I would rather I would rather stay at home Than go fishing Saya berniat Tinggal di rumah saja Daripada Pergi Oke Kita ulangi lagi I want to Sorry It's my intention to Atau My intention to Atau My mother is going to Ibuku Akan pergi Is going to go to Misalkan seperti itu Next Is going She's going to Cook a cake Cook a cake Dia akan Dia akan Apa Membuat kue Ya She would rather Atau The Moscow State Circus Is going to be performed In Kettleham Next week He will We will celebrate Our anniversary By flying to New York Next month We will go to Bali Next year Ya Atau We would like to Ya seperti itu Tidak jauh lah Ini hanya menguapkan niat Sama aja ini Ungkapkan niat Ya Intention Next Contoh percakapan Expressing intention Ini ada Anandi Sama Rahmani Ya Could you buy me Cutting Treat and Knitting Tools Of course But What are you doing To do with Them I'm planning to Knit a bag What for I want to give it To Nina My friend She's really want To have knitting bag So I intend To grant her Desire Kata si Rahmani That's a wonderful Idea Seperti itu ya Kurang lebih seperti itu Ini terjemahnya Dapat Anda membeli saya Kapas kain dan Merajut alat Tentu saja Tapi apa yang Anda Lakukan dengan mereka Saya berencana untuk Merajut sebuah tas Untuk apa Saya ingin memberikan Kepada Nina Teman saya Dia benar-benar Ingin memiliki Merajut tas Jadi aku berniat Untuk memberikan Keinginannya Wow itu ide yang Bagus Oke seperti itu ya Next Expression of intention Itu sebenarnya Kita simpulkan Merupakan suatu Istilah ekspresi Atau ungkapan Yang sering digunakan Dalam bahasa Inggris Untuk menyatakan Suatu niat Ingat Niat Rencana Atau sesuatu Yang ini Dicapai atau diraih Jadi ini Belum Belum sampai Belum sampai Kejadian Oke Tugasnya Buatlah percakapan Pendek yang di dalamnya Ada expressing Intention Yang humble aja Jangan terlalu Jelimet ya Buat percakapan Atau dialog pendek Yang di dalamnya Berisi Expressing Intention Oke Jangan lupa Like share And subscribe Sampai jumpa di video Spanish Lupa G